Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini Anda tegak menyaksikan program spesial dari kami Program yang menyajikan informasi seputar dengan bulan suci Ramadhan Tentunya sudah kami kemas secara hangat dan santai dalam program kurba Kuliah Ramadhan Baik pemirsa Kuliah Ramadhan pada hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhan Davisa Putra Selaku Hos Yang akan berbincang santai dengan Anda pada hari ini Tentunya kita dengan tema yang sangat amat menarik Yaitu puasa dalam perspektif tasawuf Baik pemirsa Tapi saya tidak sendiri Saya bersama dengan narasumber terpercaya Dan kompeten dalam bidangnya Siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Dr. Munir MAG Yang kami hormati Bapak Dr. Munir MAG Alhamdulillah Bapak telah hadir Pada hari ini membersamai kita untuk berbincang santai Bapak pada hari ini Baik terima kasih Baik pemirsa tentunya juga Bapak Dr. Munir MAG ini sudah tidak asing lagi Di kawasan Winraden Fatah Palemba Karena Bapak Dr. Munir MAG ini adalah selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi Beserta juga salah satu dosen yang mengajar di kampus tercinta kita ini Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Selamat sore Baik gimana Pak kabarnya hari ini Alhamdulillah Sehat Segar Barokah Luar biasa Alhamdulillah Semangat sekali Bapak ya Semoga memang Bapak diberikan kesehatan terus menerus Amin Dan juga diberikan kemudahan serta kelancaran untuk menyelesaikan bulan seci Ramadan Amin Baik Bapak Gimana nih Pak ini kan masih dalam suasana puasa Pak ya Gimana puasanya Pak hari ini Tetap semangat Pak Alhamdulillah selalu semangat Alhamdulillah selalu semangat seperti hari-hari biasanya berarti Pak ya Iya ya Gak tampak ini perbedaannya ya Iya benar sekali Bapak Semangat Kerja tetap Disiplin Sampai Mengartiskan Waktu kerja ya Bahkan melebihi malahan kalau rumah Benar sekali Bapak Baik Bapak Bapak kan adalah seorang dekan sains dan teknologi Pak ya Sekaligus mencakupi dosen yang mengajar di kampus tercinta kita ini Pak Biasanya Pak representasi seorang dekan dan dosen itu kan orangnya super sibuk Pak ya Kegiatannya dimana-mana Nah boleh Pak cerita Untuk kegiatan Bapak sehari-hari di bulan suci Ramadan khususnya kepada pemirsa kuliah di rumah Silahkan Bapak Baik Terima kasih Yang saya hormati Segenap kru dan pemirsa Rapah TV dimanapun berada dan para soimun yang insyaallah dalam keberkahan dari Allah SWT Jadi Saya Dr. Haji Munir MHG Dekan Fakultasen dan Teknologi Winda dan Fata Palembang Selama Ramadan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa Jadi Kita tetap Masukkan kita masuk kantor sesuai dengan masuk kantor sesuai dengan jam waktu yang ditentukan Kemudian Kemudian ada acara khususnya kemudian ada acara khususnya sampai menjalankan jam istirahat habis kemudian kita ngantor kembali memberikan layanan dan juga memberikan pengarahan ya pengawasan terhadap aktivitas dan program yang sudah kita canangkan di Fakultas Sain dan Teknologi Kemudian selain itu ya kita juga kan sebagai anggota masyarakat ya Ya benar Jadi biasanya saya kalau sudah sampai di rumah nanti habis ambil buka puasa sebentar kemudian ke masjid Sering juga kita ditunggu jamah untuk jadi imam di masjid di maghrib gitu ya Kemudian baru pulang nanti buka bersama keluarga Menjelang isya langsung kita ke masjid dan nanti di masjid kita juga sudah ditunggu oleh jamaah ya Ada kan aktivitas Sampai habis taraweh kita juga masih nyambung Tadarus di masjid bersama jamaah dan remaja Itu biasanya sampai jam 10 malam Dan nanti setelah itu Pak pulang ke rumah juga masih ditunggu oleh jamaah Jamaah pengajian kebetulan Pak punya majelis ya Ada majelis Tanwiror Kolbi Itu ya kajian ya kajian tasawuf ya tasawuf di rumah Itu hingga sampai waktu sahur Jadi nanti kami sahur berjamaah baru bubar Nanti biasanya istirahat sebentar solat subuh habis solat subuh Biasanya sempat tidur 1 jam baru nanti siap-siap ke kantor Nah itulah aktivitas Pak gira-gira ya Berarti produktif sekali Pak ya Ya Alhamdulillah padat ya Waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya Berarti memang cocok banget nih Pak untuk dicontoh Sama pemeriksa kuliah Ramadan yang ada di rumah Ya aku betul saya sudah apa ya Sudah lama ya Sudah lama mentradisikan itu Jadi selama Ramadan insya Allah Gak pernah tidur sebelum sahur ya Jadi kami memang kiamulail Kiamulailisari Ramadan itu 1 bulan penuh Karena ya kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menikmati keindahan Ramadan itu Dan setiap Ramadan kita diberikan kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang istimewa Dan keistimewaan itu tidak pernah terulang Setiap tahun berbeda Dan itu juga membangkitkan semangat ya Motivasi untuk menghidupkan malam-malam Ramadan Ya jadi karena kita bisa menjadi bagian dari sejarah Bagaimana apa yang disampaikan di dalam Al-Quran Apa yang disampaikan di dalam hadis Kemudian apa yang disampaikan oleh ulama-ulama para wali-wali Allah itu Nah kita diberikan kesempatan ya Bagian kecil lah kira-kira begitu dari Pembuktian sejarah itu Nah kira-kira begitu ya aktivitas kita Berarti memang Bapak ini produktif sekali Pak ya orangnya ya Lumayan banyak juga kegiatan yang Bapak lakukan Ya Alhamdulillah itulah takdir Allah untuk saya Alhamdulillah Baik Bapak seputar dengan tema kita hari ini terkait dengan tasawuf Pak Boleh nih Bapak jelaskan dulu mungkin arti dari tasawuf itu sebenarnya apa sih Pak Kepada penerisa kuliah di rumah Iya jadi berbicara tentang tasawuf secara definisi ya misalnya secara bahasa sebenarnya tidak satu kata yang terjadi perbedaan perspektif Tapi yang paling lazim diantaranya tasawuf itu Dari kata suf yang artinya itu Wall ya bulu domba Kemudian tasawuf itu dari kata suf kemudian diambil Menggunakan wajan rubahnya ya tasawuf Artinya itu kira-kira itu menisbatkan ya menggolongkan Jadi tasawuf itu ya upaya untuk menggolongkan mengaitkan kira-kira begitu ya Sesuatu dengan karakteristik bulu domba atau kain wall Nah dalam sejarahnya kain wall itu dipandang sebagai simbol kesederhanahan Selain itu juga para sufi pada zaman itu ya banyak yang menggunakan atau memakai kostumnya itu dari kain wall Jadi semacam identik begitu ya Jadi kalau sufi itu sederhana ya Tidak menggunakan kain sutra sebagai lambang kemewahan gitu ya Tetapi menggunakan kain wall sebagai lambang kesederhanaan Jadi pada sisi yang berbeda Sufi itu dari bahasa Yunani ya Sofia artinya itu bijaksana Jadi orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan Orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk perkembangan ilmu dan peradaban Sehingga mencapai kebijaksanaan Dan kebijaksanaan itu bisa dicapai Apabila dia bisa mengungkap Keterkaitan antara fenomena dengan makna Antara simbol dengan makna latin Antara teks dengan konteks Antara yang zohir dan batin Atau dalam bahasa lain Para sufi itu adalah orang-orang Dalam konteks ini ya Orang-orang yang berusaha untuk Mencapai kebijaksanaan dengan cara Membeningkan Menjernihkan jiwanya Jadi oleh karena itu kemudian dikaitkan Anisinya dengan bahasa Arab Dari kata Sofia Yang artinya bening Oleh karena itu orang-orang sufi juga dalam konteks ini Dipahami Sebagai orang-orang yang senantiasa memiliki kesadaran Dan bermujahada melaksanakan aktivitas dengan sungguh-sungguh Untuk menjernihkan jiwa dan hati serta pikirannya Sehingga bisa melihat hubungan yang tidak terpisahkan antara simbol dengan makna latin Antara yang zohir dengan yang batin Antara fenomena dengan makna Sehingga Apa namanya Kejala Penampakan kenyataan Sunatullah ciptaan Allah itu Ya lengkap dengan hikmah Dengan makna Dengan rahasia Di dalamnya Maka dia akan menjadi Pijaksana Akhirnya-khirnya begitu ya Pengertian tasawuf itu Sebelumnya terima kasih Bapak Atas Sudah menjelaskan tadi Tentang pengertian ilmu tasawuf itu tentunya Kepada pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah Baik Bapak Selanjutnya kita masuk kepada inti materi nih Bapak Perspektif tasawuf dalam bulan Ramadan Nah Boleh Bapak dijelaskan nih Pak Kepada kami dan juga pemirsa kuliah Ramadan di rumah Sebenarnya Ramadan dalam perspektif tasawuf itu sebenarnya seperti apa Pak? Silahkan Baik terima kasih ya Jadi Ramadan kan secara bahasa itu artinya pembakaran Pembakaran Kemudian secara sari sering disebut dengan kata Al-Imsak Iya Karena Ramadan itu di dalamnya ada puasa Puasa itu Al-Imsak Al-Imsak itu untuk Ramadan Kira-kira begitu ya Iya benar Jadi puasa ini ada sebuah apa ya Sikap batin ya Sikap batin yang ditujukan untuk melakukan pembakaran Latihan ya Riadoh Ya ada Untuk mencapai sesuatu yang bersifat agung Yang bersifat mulia Yang bersifat memiliki kualitas lebih tinggi Dari apa yang tampak Jadi dalam konten tasawuf Jadi untuk mencapai itu Manusia ini kan sebenarnya memiliki dua misi besar Yang diamanakan oleh Allah SWT Iya benar sekali Dalam tasawuf misi itu Disebut dengan misi tanazul dan misi taruki Misi tanazul itu bahwa Umat manusia Itu di Apa yang diciptakan oleh Allah SWT Di antaranya Dia memiliki amanah sebagai Khalifatullah bil'ar Dalam konteks ini Manusia yang dipilih oleh Allah SWT Didesain kapasitas dan kualifikasinya Untuk mampu menjalankan risalah Rahmatan dil'alamin Rahmatan dil'alamin Nah Dalam proses tanazul ini Seseorang yang Dijadikan kualifatullah bil'ar Oleh Allah SWT Dia harus mampu pertama Memahami Nilai-nilai Ketuhanan Nilai-nilai Robani Nilai-nilai rohani Yang murni dari Pancaran Pancaran Allah SWT Kemudian untuk diimplementasi Ditularkan Dan ditularkan Sehingga memiliki dampak Yang positif Terhadap Kehidupan dan peradaban Umat manusia Bukan hanya Bukan hanya segera Seorang yang muslim Tetapi semua Bahkan Tidak hanya bagi manusia Tetapi semua Ciptaan Allah SWT Maka disebut dengan Rahmatan Nil'alamin Nah dalam konteks seperti ini Sebenarnya manusia itu Merupakan Bentuk tajali Tuhan Jadi bagaimana Tuhan yang Dipandang sebagai Sesuatu yang Gaib Yang sakral Yang transcendent Itu kadang kan Tidak terjangkau Oleh Nalar Oleh nalar Oleh karena itu Untuk memahami Hakikat Ketuhanan Seperti apa Kemudian kan Perlu semacam Wasilah Perlu semacam Media Kira-kira begitu ya Maka Allah menghadirkan Para Nabi Dan media Modeling Yang ter Apa Perfect ya Sempurna Itulah Nabi Muhammad S.A.W. Yang kemudian Sebut dengan Insan Kamil Namun demikian Perlu dicatat Bahwa Gerak manusia Sebagai ciptaan Allah Sebagai khalifah Tidak sebatas itu Tetapi dia juga Harus mampu Mengembalikan Semua itu Kepada Allah SWT Jadi Wallahu indahu Khusnul ma'am Jadi Kita dihiasi dengan Banyak ragam Jadi Jadi Manusia ini Sudah dihiasi dengan Suka Ada kemestri Dengan Lawan jenisnya Mencintai Isteri dan Anak-anaknya Atau pasangan hidupnya Kemudian Mencintai Harta Kekayaan Dan Kemewahan Termasuk Fasilitas-fasilitas Yang ini Tapi diingatkan Allah Semua itu harus bisa Dikembalikan kepada Allah SWT Termasuk Ilmu pengetahuan Teknologi Dan peradaban Nah Mengembalikan kepada Allah inilah Yang kemudian Disebut dengan Proses yang kedua Namanya Taroki Nah Ramadan ini Di antaranya Merupakan momentum Yang paling tepat Dalam konteks Proses taroki Kembali kepada Allah SWT Nah Dalam taroki ini Ada dua etapa Ada dua tahap Yang harus Dijalani Ya Harus dicapai Oleh seorang Khalifah tadi Seorang hamba tadi Yang Berusaha Untuk bisa kembali Kepada Allah SWT Yang pertama Itu namanya Proses taholi Proses negasi Yang kedua Proses tahali Ya Jadi proses taholi Ini Itu sangat Cocok dengan Pengertian Puasa di Bulan Ramadan Karena dalam taholi Ini yang pertama Ada proses Imsak Ada proses Menahan Sungguh pun Kita Dikasih oleh Allah Seperti tadi Zujina Kubusyawat Ada kemistri Seneng Ya Ada Napsu Dengan 8 jenis Tapi Imsak Harus Ditahan Suami Mencintai istri Kemudian Punya kemistri Gairah dengan istri Atau sebaliknya Istri punya gairah Dengan suami Tapi ketika Saum Ramadan Imsak Harus Ditahan Itu juga Perut lapar Luar biasa Kita harus Luar biasa Tapi Saum Ramadan Harus Imsak Ditahan Dan semuanya Jadi Itu latihan Supaya Kita bisa Kembali Kepada Allah Subhanahu Mata'ala Oleh karena itu Sebenarnya Pada konteks Seperti ini Dalam taruki Ini Puasa Ramadan Ini adalah Kawah Candra Di mukanya Dan Manusia Untuk Menegasikan Semua yang Bisa menghalanginya Energi-energi Negatif Yang bisa Menjadi hijab Menjadi Penghalang Untuk Apa namanya Penyatuan Paket Antara yang tadi Zohir dan Batin Fenomena dengan Makna Simbol dengan Makna latin Text dan Konteks Nah Itulah yang disebut dengan Hijab-hijab Maka itu harus Disingkirkan Dengan cara Itu tadi Menahan diri Mengolah jiwa Menegasikan Yang tidak Dicintai Yang tidak disukai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Proses selanjutnya Kita harus Bertahali Jadi Wadbi'is Sayyiatal Hasanata Tamhuha Jadi Setelah kita Kosongkan Wadah-wadah Tadi dari Sesuatu yang Membuat Korosi Yang bisa Merusak Mengotori Menggelapkan Mengaburkan Diisi dengan Sesuatu yang Bisa Mendatangkan Kejernihan Menjadi Lebih terang Lebih jelas Lebih Bermanfaat Lebih memiliki Dampak positif Terhadap Kehidupan Dan Peradaban Baik Untuk diri sendiri Untuk Keluarga Lingkungan Bahkan Untuk Alam Semesta Nah Oleh karena itu Puasa di Bulan Ramadan Ini betul-betul Menjadi Sebuah Momentum Untuk Mempersiapkan diri Bertaroki Kepada Allah Subhanahu Wattahla Nah Dalam proses Apa namanya Tahkholi Itu Salah satu Ritual Dan tradisi Yang Ceniatasya Dibangun Melalui proses Taubah Taubah Jadi Tabah Yatubuh Taubatan Jadi Harus ada Tekad Bahwa Kita ini Sebenarnya Ada titik start Setelah itu Kemudian Kita berjalan Berproses Nah Di dalam Perjalanan Di dalam proses itu Banyak sekali Faktor Lingkungan Komponen-komponen Unsur-unsur Yang terlibat Di dalamnya Dan itu Semuanya bersaing Ada kompetisi Di dalam proses itu Antara yang Positif Dengan yang Negatif Antara yang Hak Dengan yang Yang baktif Gitu ya Dan Ditambah lagi Dalam konteks Keislaman Itu ada Perang Pemilik Sumber-sumber Apa namanya Negatif itu ya Bukan pemilik ya Tetapi kira-kira Ya Legacy lah ya Yang disebut dengan Syaitan Iblis itu Sehingga Kadang-kadang Tidak semua orang Memahami itu Jadi yang Dalam kompetisi itu Iblis kan Bermain Di dalamnya itu Kita gak sadar Bahwa kita sudah Terperangkat di dalam Apa namanya Big designnya gitu ya Design besar mereka Oleh karena itu Untuk kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa dalam setahun itu Ada satu Fasilitas Yang disediakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dianggap Sangat efektif Yaitu Bulan Ramadan Jadi Semua ibadah Semua amal baik Gitu ya Itu dilipat Gandakan oleh Allah Bahkan Saking Apa namanya Allah ingin Memotivasi Kepada kita Itu Ada pada Diri saya sendiri Kata Allah Jadi Gak bisa dihitung Bagaimana Kebaikan Yang dilipat Gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Maka Cocok kalau kita Mulai dengan Taubah Bahwa Mencoba Untuk Menghapus Mendelet Kira-kira Begitu ya Sesuatu Yang tidak jelas Yang digaburkan oleh Setan dan Iblis Di bulan Ramadan ini Kemudian Kita harus Mulai berlatih Untuk Mentaholikan diri Menggugurkan Melepaskan Dari Dana 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 itu Jadi Itu ada Sesuatu yang Sebenarnya Dalam arti Dekat dengan kita Materi yang Sangat nyata Kan begitu ya Jadi ada Semacam Gravitasi Dunia Nah Kalau orang yang Energinya Positifnya Tidak kuat Jadi Energi yang Tinggi itu Tidak kuat Maka dia selalu Akan dibawa Karena ditarik oleh Energi Gravitasi Dana Di dunia itu Nah Taukoli itu Mencoba untuk Melepaskan itu Jadi dalam Proses ini Sebenarnya Ada semacam Spiritual pumping Ada pompa Spiritual Itu ya Jadi Semakin besar Energi negatif Yang kita Lepaskan Maka Kekuatan Apa namanya Gravitasinya Itu semakin Rendah Ya Maka ketika Kita harus naik Bertaroki Dengan Tahali Tadi Maka Untuk yang Menahannya Itu kan Sudah kecil Dan makin lama Makin lepas Maka Gravitasi Ruhani Yang bersifat Lebih tinggi Itu akan menjadi Dominan Ya Dominan Jadi sudah kuat Kemudian yang Nahannya Kecil Maka efeknya Lebih besar Nah ini adalah Proses Tahali Dan Tahali Nah oleh karena itu Momentum Ramadan ini Sangat tepat Digunakan Bagi seorang Sufi itu Ya Ditambah lagi Secara psikologis Motivasi Yang diberikan oleh Allah SWT Yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Gitu ya Itu luar biasa Bisa membangkitkan Minimal ada Insentif lah Jadi ada insentif Baik materi Maupun Immateri Yang bisa membangkitkan Power Power Memaksimalkan Ramadan Untuk bisa Diserahkan kembali Kepada Allah SWT Oleh karena itu Sesungguhnya Ya Dua misi besar tadi Sebagai Kholifatullah Fil'an Dan sebagai Abdullah Hamba Allah SWT Itu sebuah karusan Sebuah karusan Tidak boleh Cuma separuh Karena Kita Kita ini Sesungguhnya adalah Manifestasi Kenyataan Tuhan Ya Kenyataan Tuhan Maka Kita ini Sesungguhnya adalah Tidak adalah Hawalah Wala Wata Wabilah Itu kan Maka juga Kita harus Kembalikan Kepada Allah yang Sesungguhnya Betul-betul Menjadi Wujud Mutlak Allah SWT Saya kira Jelas sekali Pak yang sudah Bapak berikan pada hari ini Tentunya juga Perspektif dari Tasawuf ini Mungkin sangat besar Dan luas sekali Yang dapat Bapak jelaskan Khususnya kepada Pemirsa kuliah Ramadan Yang ada di rumah Sebelumnya terima kasih Bapak atas penjelasan Yang sudah diberikan Pada hari ini Ya sama-sama Baik Bapak Mungkin ini pertanyaan Yang terakhir nih Yang saya tanyakan Kepada Bapak Banyak sekali Pak Orang-orang tuh Yang kuasanya Hanya menahan Lapar dan dahaga Saja Kalau Cak Katowong Pelembang tuh Kuasa baik Pahalonya kati Nah Cak mana Pak Bapak menanggapi Hal tersebut Pak Boleh Disampaikan kepada Pemirsa kuliah Ramadan Di rumah Ya Jadi memang Apa ya Dalam konteks puasa ini Kan tergantung Juga Makomnya masing-masing Kira-kira begitu ya Jadi puasa itu Ada Level-levelnya Ada tingkatan-tingkatannya Ya bagi orang awam Ya Menggunakan Hukum Fikir Misalnya Jadi Puasa itu sah Dapat pahala Ketika Rukunnya itu Terpenuhi Yang membatalkan itu Bisa Dihindari Ya Sementara puasa Orang-orang yang Apa nanya Derajatnya lebih tinggi lagi Ya Dalam perspektif yang lebih Apa namanya Transcendent Yang lebih Imateri Kira-kira begitu ya Bukan segedar Pahala ya Tetapi Bagaimana dia bisa Mengabdikan Mengabdikan ya Memberikan makna Yang lebih tinggi Terhadap semua aktivitas Termasuk ibadah Bulan Ramadan Oleh karena itu Saran saya Untuk pemirsa Bertransaksilah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui ibadah Puasa Ramadan Karena bertransaksi Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tidak pernah Rugi Maka sampaikan Ya Allah Tahun ini Saya melakukan ibadah Puasa Ramadan Karena Ikhlas Menjalankan Yang engkau Perintahkan Yang engkau sarankan Dan saya yakin Semua itu Ada kebaikannya Ada hikmahnya Oleh karena itu Ya Allah Berikan aku Kesempatan Untuk membuktikan Hikmah Kebajikan Dari perintahmu Agar Termasuk orang-orang Yang percaya Dan sekaligus Yakin Terhadap dirimu Ya Allah Ya Tuhan kami Itu Itu caranya begitu Jadi belajarnya begitu Jadi kita Bertransaksi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara begitu Ada tungguan hidup ini Gira-gira kan Iya benar sekali Dengan puasa ini Apa sih yang kita tunggu Dengan cara begitu Maka Kita akan menjaga Puasa ini Karena kita sudah punya azam Takut kalau azam itu Tidak kesampaian Kan begitu Benar sekali Dengan begitu Kita akan menjaga Ini Merusak Ini Apa namanya Memperbaiki Jadi kita menghindari Yang merusak Menambah Yang bisa Memperbaiki Dan meningkatkan Kualitas puasa kita Baik Ya jadi mudah-mudahan Kita semua Diberikan Kesempatan Diberikan kekuatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa menjalani Ibadah puasa Ramadan ini Dengan maksimal Apa namanya Komplet Satu paket Zohiron Wabatina Dan Jasmanian Watuhani Wah keren sekali Bapak ya Motivasi yang diberikan Khusususnya kepada Seluruh Yang menonton Terkhususnya Pemirsa kuliah Ramadan Yang ada di rumah Mungkin itu pertanyaan terakhir pak Ingin saya tanya kepada Bapak pada hari ini Sebelumnya terima kasih pak Atas waktu dan kesempatannya pak Baik Sama-sama Untuk memberikan ilmu Yang bermanfaat Bagi kita semua Baik Terkhususnya kepada Pemirsa kuliah Ramadan Yang ada di rumah Kami berterima kasih atas Sudah menonton Dari awal sampai ke akhir Semoga apa yang didapatkan Pada hari ini Dapat diimplementasikan Dan diterapkan Di dalam kehidupan Sehari-hari Dengan lain Baik begitu saja Dapat kami Sampaikan pada hari ini Saya Muhammad Parhanda Fisaputra Bersama dengan rekan crew Yang bertugas Pamit undur diri Dari hadapan Selamat beraktifitas Selamat menunggu Berbuka puasa Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa